Anda kan bertanya apa yang bisa membuat saya terguncang gitu ya kan Jadi saya kasih data bahwasannya Tuhan Anda mati Itu aja pun Gimana ceritanya ketika Anda sudah mendapatkan Tuhan yang Anda sembah itu mati Kita mau apa lagi? Salam satu Tuhan Pengantar ini singkat para sahabat Dukung semua ya sahabat-sahabat kita Channel Densa News Muslim Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan Semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah Salam satu Tuhan, Allahu Akbar Tuhan tidak berkata seperti itu Ya kan Tuhan yang mematikan itu di dalam ulangan 32 nomor 39 Akulah yang mematikan Aku juga lah yang menghidupkan Nah Tuhan orang Kristen bernama Yesus Berdasarkan ulangan 19 nomor 30 Sorry, Yohannes 19 nomor 30 Di situ jelas dikatakan bahwa Maka matilah dia Di dalam terjemahan 2018 Dikatakan di sana bahwa Matilah dia Berarti Yesus mati kan? Matilah dia Oke mati Sepakat-sepakat Berarti Tuhan Anda mati Sepakat mati Tapi apa yang Bapak muncul itu kan? Gini Yesus itu dari Bapak Jadi Yesus itu beda Dari Bapak itu dia Tidak satu hakikat Tidak satu Tidak satu Tidak satu ke Tuhan itu Tidak satu dia Terpisah Sebenarnya Kristen ini Tuhannya ada berapa sih? Ya Bedakan antara Elohim dengan Tuhan itu dia Bedakan antara Elohim dengan Tuhan itu dia Karena Iya maksud saya Sembahan Sembahan orang Kristen ini ada berapa? Satu Seperti biasa Satu 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 Siapa? Siapa itu? Bapak Bapak Elohim Bapak Elohim Bapak Berarti bukan Yesus? Ya Oke Bukan Yesus oke Sepakat Terus Apalagi Jadi Yesus ini bukan Tuhan Nah Seperti yang saya baca Kata Baca kata tadi Yesus diberikan otoritas keilahian Di Yohanes 7 Saya tunjuk ya Ya diberikan otoritas keilahian Keilahian Berarti Yesus ini Hanya manusia Yang diberi Otoritas untuk Menjadi Tuhan Sementara saja Gitu Oke sepakat Itu Karena dia mati tau Setelah Setelah Kepada saat dia mati Dia sudah Bukan lagi manusia Mayat dia Betul Terserah lah tuh Terserah lah tuh dia Ya mati banget lagi tuh Terserah tuh dia Kok terserah dia Gimana ini Maksudnya Maksudnya Ad adalah Ya memang Bisa dikatakan mati Tapi Matinya tidak Tidak mutlak Tidak langsung tuh dia Karena disitu Ya tercoba bisa beda Situ Coba bisa beda Siapa yang salah disini Siapa yang salah Sebenarnya ini Kristian atau Atau Yesus Apa hubungan Ini Kita bicara Ketetangan salah Tidak ada Salah disitu Enggak kan Kristen kan Keciduk Mempertuhankan Manusia Yang Mati Sementara Saya tidak Mengatakan Saya mempertuhankan Saya tidak Mengatakan itu Saya tidak Mengatakan itu Saya tidak Mengatakan Saya mempertuhankan Saya tidak Mengatakan itu Jadi Anda tidak Menyembah Yesus Tidak Jadi yang Anda Sembah siapa Oke Bapak Bapak Elohim Bapak Elohim Nah Di dalam Kolose Sorry Di dalam Filipi 2 Nomor 6 Bapak Elohim Itu Menjadi Manusia Yesus Jadi Gimana Filipi 2 Filipi 2 Berapa Filipi 2 Nomor 6 Nomor 7 Nomor 8 Nomor 6 Nomor 7 Nomor 8 Nah ini Menarik nih Oke menarik Oke Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan Tidak menggandak Kesetaraan Sebagai Milik yang harus Dipertahankan Melainkan mengusungkan Dirinya sendiri Dan mengambil Rupa Ini tidak tertulis Elohim Bapak Disitu Tidak tertulis Bapak Disitu Enggak Kalau Bapak Dalam bahasa Yunaninya Apa Patre Atau patros Ya Patre Paterah 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 Ini kalau Merujuk ke dalam Bahasa Ibrani Apa Abah Ya Setahu saya Abah Oke Yang dipanggil Abah oleh Orang Yahudi Ini siapa Ya Elohim Elohim Berarti Elohim yang menjadi manusia Yesus kan Enggak Ini tidak tertulis Elohim disini Iya kan disitu Bahasa Indonesia Kan tadi kita Runutnya kan jelas Kan runutnya kan tadi jelas Yang walaupun dalam Rupa Elohim Tidak menganggap Kesetaraan Dengan Elohim Sebagai milik yang harus Dipertahankan Melainkan telah Mengosongkan dirinya Sendiri Dan Elohim Mengambil rupa Seorang hamba Dan Elohim Menjadi sama Dengan manusia Dan dalam Keadaannya Sebagai manusia Elohim Memperendahkan dirinya Dan taat Sampai mati Ini yang dipanggil Ala ini siapa Beda lagi Itu tidak Itu tidak dipanggil Ala disitu Tidak dipanggil Ala disitu Yang walaupun Dalam rupa Ala Ini Ala disini siapa Rupa Rupa Itu pun rupanya Itu Misalkan Labar gelas Ini gelas Atau bukan Ini bukan Gelas Ini lukisan Tapi dikernyata Seperti gelas Itu rupa gelas Oke Baik Ini jelas Berbicara mengenai siapa Ini pertanyaan saya itu Ini berbicara Tentang siapa Ala ini siapa Bicara tetap Ala Ala ini siapa Ala ini siapa Ala ini siapa Elohim atau bukan Oke Elohim Oke Oke Elohim kan Nah berarti Elohim yang menjadi manusia Dan mati Gimana itu Anda mengatakan Anda tidak menyembah Yesus Tapi data Di Filipi 2 Yang menjadi Yesus itu adalah Elohim Jadi yang tadinya Yang kita baca Filipi 2 Nomor 6 Sampai 8 Ini apa Ini kan dia mengatakan Di sini Tidak menganggap Kesetaraan Dengan Dengan apa yang bukan rupa Rupa dalam bahasa Yunani Apa Rupa dalam bahasa Yunani Saya perlu cek Morphe Morphe Terjemahan Terjemahan yang seharusnya Itu apa Bentuk Bentuk Walaupun dalam Bentuk Elohim Tidak menganggap Kesetaraan dengan Elohim Sebagai milik Yang harus Dipertahankan Melainkan Elohim Mengambil rupa hamba Menjadi sama Seperti manusia Manusia ini Taat sampai mati Bahkan mati Sampai di atas Tiang salib Namanya Yesus Berarti yang mati Di Yohannes 19 nomor 30 ini Elohim Dalam bentuk Manusia Oke Baik Udah Udah puas Oke Jadi Apa ya Di ayat 9 Disitu Itu Sudah beda Antara Allah Dengan rupa Allah Itu udah beda Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengoraniakan Kepertanya saat Nama di atas segala nama Dia Dan Allah itu Udah beda Itu dia Di Apa ya Filipi 2 A9 itu Sudah berbeda Itu sudah Dua pribadi yang berbeda Antara Allah Dan Dia itu dia Di Filipi 2 A9 itu dia Jadi Baca itu Orang selengkap Iya Filipi Jelaskan dalilnya Disini Yang menjadi Yang menjadi Manusia ini Siapa Saya ulang lagi Yang menjadi manusia Oke Yesus Oke Elohim kan Yang menjadi Yesus kan Elohim Disini tidak Tertulis menjadi manusia Tidak tertulis disitu Lalu yang anda Baca ini Apa Coba baca Nomor tujuhnya Apa Melainkan Telah mengosongkan Dirinya sendiri Dan mengambil Rupa seorang Amba Dan Mengambil Rupa Mengambil Rupa Oke Dan Baca terus Oke Itu jelas Mengambil bentuk manusia Dan menjadi sama Seperti manusia Nah Elohim Menjadi Manusia Setelah Elohim Menjadi manusia Mati diatas Tiang salib Berarti Elohim Yang anda sembah Adalah Elohim Yang sudah mati Ya Allah ya Karim Pecah tumit Tidak apa-apa Tidak masalah Tidak masalah Gimana Masih mau menyembah Manusia Mati Saya sudah bilang Tidak menyebabkan manusia Tadi ini Yang menjadi manusia Siapa Tarzan Harus 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 Kasi apa Lagi Oke Boleh Boleh Ya silakan Coba itu Ada komputer Gak disitu bang Bisa ada komputer Disini Saya lagi Coba diangkat tinggi-tinggi Habis itu dihantamkan ke lantai Mana tahu Itu bisa beri solusi Masalahnya Komputernya Tidak bisa Kemudian memberikan solusi Gimana ceritanya Oke Baik Kalau pakai otak Yang menjadi manusia Tadi ini siapa Menjadi Menjadi manusia Itu Elohim kan Tidak tertulis menjadi Disitu tertulis menjadi Udah aku bilang Menjadi sama dengan manusia ini Filipi 2 nomor Nomor 7 ini apa Oke Saya baca lagi Ini saya Tadi Ya Saya cepat Tadi Tadi katanya Pakai otak Tapi Pakai komputer Bedakan menjadi Dengan manggil Bilrupa Mengambil rupa Seorang hamba Dan Menjadi Sama dengan Manusia Antropos Manusia Jadi yang menjadi Sama seperti manusia Lagi ini Tadi ini siapa Elo 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 Seralah Komputernya Diangkat tinggi-tinggi Habis itu Dihentakkan ke lantai Ayo Please Boleh gak Biasa saja lah Itu Biasa saja lah Itu Loh Kan gak bisa Berikan solusi Karena yang menjadi Manusia dan mati Di atas tiang salib Yohanes 19 19-30 Itu adalah Elo 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 Apa ya Makanya Makanya gue Baca terjemahan Seperti terjemahan Yang walaupun Ia dalam keadaan Alah Keadaan Antara 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 keadaan Dengan Dengan Apa yang sebenarnya Tidak Apa itu Ya memang Ada keadaannya Itu dia Dan Ia ada Mengirakan Hal itu Sebagai suatu Keuntungan Menjadi Setara Setara Tidak ada Mengirakan Ya setara Sih Dan saya Kasih tau Keilahian Yesus Itu tidak Kekal Dan apalagi Dia mendapatkan Keilahiannya Itu dari Bapak Itu pintar Berarti Pantaslah Kemudian Yesus Mati di atas Tiang salib Betul Ya itu Tertulis Oke Sekarang Yang menjadi Yesus ini Adalah Elo Yang Elo Bedakan Antara Keadaan Dengan Pribadi Yang menjadi Manusia Tadi ini Adalah Elo Eh diturusin Tinggal huruf lagi Elo Itu dia Baca dengan baik-baik Seharusnya itu dia Betul Karena Baca Baca itu Ya Kadang gue bisa Malumin itu dia Oke gak apa-apa Tidak masalah Enggak-enggak kita Jujur aja Tadi katanya Pakai akal nih Yang mau numbangkan Anda kan Nah sekarang Mari kita jujur Yang mati menjadi Manusia ini Adalah Elo Ayo Yang jujur Kalau mau sehat Jujur Elo Elo Itu Makanya Gue tadi Udah kasih tau Udah kasih baca Sebelanja Tidak Tidak Itu sudah beda Hello Tidak Hello Terusin Hello Tidak Tidak Jadi yang menjadi sama seperti manusia tadi ini siapa Yang tidak mempertahankan kemudian sisi keinehoatnya ini siapa Itu ya Saya itu katakan Yang walaupun dalam rupa Yang walaupun dalam rupa Itu sudah tertutup disitu Bedakan antara rupa dengan Ya Karena Allah sebenarnya tidak punya rupa Saya ulang lagi Rupa dalam bahasa Yunani apa Morphe 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 itu Bentuk kan Oke bentuk Yang walaupun dalam bentuk Elohim Tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan Dia mengosongkan diri Dan mengambil rupa hamba Menjadi sama seperti antropos manusia Betul? Betul enggak? Udah komputernya Dibuang aja Antak Antak Gitu Tetapi benar kealahan Diam bersama manusia di atas bumi Sesungguhnya langit Bahkan langit yang mengatasi sederhana lain Pun tidak Tidaklah dapat membuat engkau Itu doa tawarif Pasal 6 ayat 18 Itu saya pernah dengar Pak Zuma Itu betul Itu betul Itu betul Itu betul Itu berbicara mengenai ajaran Yahudi Ini sekarang Jangankan langit Rahim seorang wanita Maria saja Mampu menampung Tuhannya Kristen Tuhannya Kristen kan beda dengan Tuhannya Yahudi Itu beda Makanya saya katakan kepada saudara Anda kan bertanya nih Bang Zuma Apa yang bisa membuat saya langsung keok? Takasih Yohanes 19.30 Tuhan ente mate Mampus Dibunuh oleh Tadi katakan beda Beda antara keelahian Yesus Dengan keelahian Bapak Karena Yesus Mendapat Itu barusan Istilah barusan kebaris Mendapatkan keelahian itu dia Seperti Oke Nah sekarang permasalahannya Yang menjadi Yesus ini siapa? Bombom Yang menjadi Yesus ini kan Elohim Eh emang disitu tertulis Yang jadi Yesus itu Elohim Oke baik Kita urin lagi Di dalam data nomor 6 Di dalam Filipi 2 Yang walaupun dalam rupa Allah Allah ini siapa? Yang walaupun dalam rupa Allah Itu pun rupa itu pun Morphe itu pun bentuk Iya bentuk Dalam bentuk Allah kan Nah Allah ini siapa? Nah Allah ini siapa? Allah beda Beda Itu saya sudah Dengan gamblang itu dia Rupa Allah dengan Allah itu beda Loh Bentuk Allah Tidak menganggap keseteraan Yang harus dipertahankan Tapi dia kosongkan Keelahiannya Dia kosongkan Rupa Allah dengan Allah itu beda Beda Ya beda Jadi kalau Kalau Allah itu apa? Itu Itu dua kata Itu dua kata Yang Yang bersalingan Rupa Allah Beda Kalau Allah sendiri Kalau Allah sendiri apa? Ya baca baik-baik lah Itu Itu kan Yang bapak tadi Yang bapak tadi Itu Dulu-dulu Iya Allah disitu Apa Allah? Rupa Rupa Bukan Bukan Allah kalau dalam bahasa Yunaninya apa? Theos 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 Dalam bahasa Ibrani apa? Oke Elohim Elohim Berarti yang menjadi manusia Dan taat sampai mati di atas tiang salib ini adalah Elo Ancur komputer Iya saya tanya Yang menjadi manusia dan mati di atas tiang salib ini adalah Elo Itu dia Pratikal bahasa Yunan itu dia Seow Elo 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 Tentang apalagi Bahasa Inggrisnya itu Form of God Bukan God himself Tapi form of God Bahasa Inggrisnya itu dia Apalagi saya lihat Ya Os Enfor Theos Theos Kan Theos Nah Theos dalam bahasa Ibrani apa? Itu Seow Bukan Theos Ceritulis disitu Baca banget Theos Theos Anda mau lari kemana? Itu Theos yang tertulis itu Dengan Theos Itu tertulis Theos Bukan Theos Itu U Bukan S U Oh iya Yakin Ya uruf U itu Bisa buka kamera gak? Wah Ini kan aku baru soalnya Disitu Theos Jelas disitu Hos Merujuk kepada N Morpiteos Betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Aku tadi lihat Itu huruf U Komputermu rusak Allahu Akbar Masya Allah Jadi Kalau Sendainya gini Saudara Alberto Andai saja Anda dikasih uang 50 juta Untuk Anda jujur Terhadap data Filipi 2 Nomor 6 Apakah Anda Ketika ditanya Demi uang 50 juta Apakah Anda Ingin mengatakan Bahwa disitu Dalam rupa Elohim Betul? Mau gak atau tidak? 50 juta loh Benar gak? Itu harus Diluruskan Pake masingga Itu dia For of God Bukan God himself God God Di dalam Ibrani Tunggu Tunggu God Bagi orang Yahudi Siapa? Bagi orang Yahudi Elohim Elohim Berarti Yang dimaksud Allah disini Siapa? Elo Elohim Masya Allah Anda keokan Anda kan minta Tadi tuh Coba Gimana caranya Untuk meruntuhkan Saya Runtuhlah hari ini Karena yang mati Di atas tiang salib Yohanes 930 Adalah Elohim Dah Eh Gimana? Masih mau menyembah Elohim Manusia Yang mati Aku Sudah bilang Aku tidak menyembah Manusia Aku sudah Mengatakan itu Karena Anda tidak Menyembah Manusia Oke Tapi yang mati Di atas tiang salib Tadi siapa? Pak Bombom Apa Elohim Bukan siapa-siapa Tuh Aduh Dengan baik-baik Secara tetap Bahasa Tata bahasa itu Aduh Para Bagaimana Kalau kita Bisnis ini Aja Tidak usah Kita bisnis saja Ya aku Tidak perlu Bisnis Bisnis kue donat Tapi Tengahnya Bagian tengahnya Mau tidak? Tidak perlu Tidak perlu Loh Aku kasih modal Kita bisnis Donat Tapi Yang kita Jual ke luar negeri Tengahnya Bagian tengahnya Mau tidak? Mau tidak? Saya pinjamkan Modal 50-100 juta Anda Jualan kue donat Impor Ke luar negeri Ya Ekspor Ke luar negeri Tapi bagian tengahnya Aja Mau tidak? Mau tidak? Mau tidak? Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Nanti kan itu Udahlah Nanti Coba sama omnya Bang Handi Om Handi Itu Konaannya Sudah Ketabok Dia menyembah Manusia Gimana itu Bang Handi Jadi Dibalik Dibalikin aja Ke rumah Suruh mandi Air ketuban Tahuan Dia menyembah Manusia Tadi dia ngaku Aku tidak menyembah Manusia Aku sempat Tadalah Elohim Eh tak taunya Elohim yang jadi Manusia Bang Handi Gimana itu Konaannya Ya memang ini Alberto Kan perlu Hancur kali Ya perlu Diobatilah Kasian Ini Anak orang Ini Alberto Cukup Sudah ya Alberto Ya Cukup Oke Kuas Oke Saya keluar Satu Dua Tiga Ya Ya Sudah 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 Ingat Dulu Dia habis Laptop Satu Sama Hp Waktu Jaman Dijung Bapak Bisa Sampai Ngamuk Ngamuk Gara 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 Debat Guru Naga Ingat Dulu Waktu Di Mdm Lancur Laptop Sama Hp Laptop Dibanding Sama Hp Dulu Udah Turun Sih Dia Masih Ingat Tuh Bapak Sampai Namuk Sampai Dihitungnya Satu Dua Tiga Keluar Hahaha Ada Ada Aja Mereka Lucu Ya Yang jelas Ini Bang Jumah Kena Kena Perang Gak Apalah Ya Iya Dia Dari Tadi Sore Eh Dari Dari Tadi Siang Pak Saya Alberto Dari Ini Mau Ngajak Bapak Untuk Diskusi Dan Saya Rasa Ini Perlu Serius Karena Ini Berkahan Dengan Orang Banyak Wah Hebat Ini Makanya Tadi Komalnya Akhi Sugi Saya Minta Keluar Karena Saya Takut Nanti Dibilangnya Saya Ini Lari Sama Seperti Om Poot Kemarin Kan Om Poot Kan Nantang Tuh Begitu Saya Kasih PR Dia Belajar Asal Usul Kata Alkitab Untuk Bibelnya Mundur Perlahan Dengan Pengahnya Dan Sombongnya Om Poot Om Poot Kalau Dengar Ini Kamu Ke Apotik Beli Betadine Campur Kalpanax Habis Itu Baluri Si Uco Habis Itu Bungkus Pake Daun Papaya Bukan Laki Laki Bukan Laki Bukan Renda Minyak Tanah Ya Pake Ini Pake Kalpanas Habis Itu Bungkus Pake Daun Papaya Nanti Belikan Tongkol Bang Handi Potong Kecil Kecil Campur Air Kunyit Lengkuas Nah Rebus Bersamaan Dengan Daun Papaya Tadi Dengan Isi Dalamnya Oke Nantang Sombong Tapi Kayak Gitu Nausubillah Kristen Itu Jangankan Islam Tuhannya Aja Mereka Hujat Lengkuas 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 Adanya Lengkuas Lengkuas Saya Nih Iya Oke Mari Kita Diskusi Gimana Apa Apa Saya Mau Tanya Pada Sudara Nonotnya Yesus Itu Tuhan Juga Nonotnya Yesus Itu Tuhan Juga Rupanya Yesus Itu Nonotnya Tuhan Juga Yang Punya Otak Itu Kan Manusia Makhluk Yang Punya Otak Itu Makhluk Seperti Yesus Itu Kan Makhluk Jadi Dia Punya Otak Majar Kalau Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Itu Tidak Punya Otak Kenapa Karena Tuhan Itu Maha Mengetahui Tuhan Itu Maha Mengetahui Makhluk Yang Namanya Manusialah Yang Butuh Otak Karena Dia Tidak Tahu Menjadi Tahu Disebabkan Karena Diberikan Otak Seperti Itu Adanya Jadi Pencipta Langit Dan Bumi Itu Tidak Memiliki Otak Kenapa Karena Yang Memiliki Otak Itu Hanya Makhluk Gitu Loh Panas Dekorunda Seperti Yesus Dia Untuk Mengetahui Harus Punya Otak Karena Karena Kalau Tidak Punya Otak Ya Dia Seperti Sapi Sementara Pencipta Langitan Bumi Itu Maha Mengetahui Masalahnya Sekarang Kamu Menangkar Allah Dengan Makhluk Yesus Punya Otak Karena Dia Makhluk Gitu Bro Pertanyaan Saya Kepada Sudara Kan Saya Sudah Jawab Pertanyaan Saya Samamu Apakah Nonot Yesus Adalah Tuhan Juga Jawab Apa Mujizat Penis Yesus Itu Apa Mujizat Yang Dikluarkan Kalau Tidak Oh Gitu Apa Mujizat Penis Yesus Dia Hilang Mampus Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bukan Makhluk Begitu Kamu Dantang Karena Kamu Penganut Agama Pagan Kamu Bertanya Apakah Allah Itu Punya Otak Loh Gimana Cirtanya Pertanyaannya Ini Orang Gila Pastikan Dulu Otakmu Itu Ada Di Kepala Baru Kamu Bertanya Bikin Malu Bagaimana Mungkin Kemudian Pertanyaan Seperti Itu Sementara Allah Itu Bukan Makhluk Yang Punya Otak Itu Makhluk Tapi Ada Satu Makhluk Yang Tidak Punya Otak Yaitu Kamu Suruh Bapak Bapak Beli Otak Kenapa Harus Islam Setelah Agama Yahudi Setelah Nabi Nabi Datang Kepada Bani Israel Ada Satu Data Di Dalam Kitabnya Orang Yahudi Amos 2 Disitu Bercerita Tentang Bangsa Moab Kemudian Berbicara Mengenai Yehuda Lalu Kemudian Yang Terakhir Berbicara Mengenai Israel Ketika Tuhan Berbicara Tentang Perbuatan Jahat Bangsa Moab Tuhan Kemudian Mengatakan Apa Aku Selanjutnya Ketika Berbicara Mengenai Hukuman Terhadap Yehuda 3 Sampai 4 Kejahatan Yehuda Kata Tuhan Aku Tidak Menarik Kembali Keputusanku Oleh Karena Mereka Telah Menolak Hukum Dan Tidak Berpegang Pada Ketetapan Ketetapan Tuhan Tetapi Disesatkan Kemudian Oleh Dewa-dewa Kebohongan Yang mereka Ikuti Oleh Nenek Moyang Mereka Aku Tuhan Akan Melepas Api Kedalam Yehuda Sehingga Puri-puri Yerusalem Habis Termakan Api Kemudian Berbicara Mengenai Israel Beginilah Firman Tuhan Karena Tiga Perbuatan Jahat Israel Bahkan Empat Perbuatan Mereka Aku Tidak Akan Menarik Kembali Keputusanku Oleh Karena Mereka Menjual Orang Benar Ini Orang Benar Mereka Jual Karena Uang Dan Orang Miskin Karena Sepasang Kasut Mereka Menginjain Kepala Orang Lemah Kedalam Debu Dan Membelokkan Jalan Orang Yang Sengsara Anak Dan Ayah Pergi Menjama Seorang Perempuan Muda Sehingga Melanggar Kekudusan Namaku Mereka Mereka Merebahkan Kemudian Diri Mereka Padahal Akulah Yang Memusnahkan Dari Depan Mereka Orang Amori Yang Tingginya Seperti Tinggi Pohon Aras Dan Yang Kuat Seperti Pohon Terbantin Aku Telah Memunahkan Ya Buahnya Dari Atas Dan Akarnya Dari Bawah Padahal Akulah Yang Menonton Kamu Keluar Dari Tanah Mesir Dan Memimpin Kamu Empat Puluh Tahun Namanya Di Padang Gurun Supaya Kamu Menduduki Negeri Orang Amori Aku Telah Membangkitkan Sebagian Dari Anak Anak Menjadi Nabi Dan Sebagian Dari Tarun Menjadi Nazir Bukan Kebetul Betul Begitu Hai Orang Israel Demikian Firman Tuhan Tetapi Kamu Beri Orang Nazir Minum Anggur Dan Merintahkan Kepada Para Nabi Jangan Kamu Bernubuat Sesungguhnya Aku Akan Mengguncangkan Tempat Kamu Berpijak Seperti Guncangan Kereta Yang Sarat Dengan Berkas Gandum Orang Cepat Tidak Mungkin Lagi Melarikan Diri Orang Kuat Tidak Dapat Kemudian Menggunakan Kekuatannya Dan Pahlawan Tidak Dapat Melarikan Diri Pemegang Tidak Dapat Bertahan Orang Yang Cepat Kakinya Tidak Berluput Dan Penunggang Kuda Tidak Dapat Meluputkan Diri Juga Orang Berhati Berani Diantara Para Parahawan Akan Melarikan Diri Dengan Telanjang Pada Hari Itu Demikian Firman Tuhan Hancur Orang Moab Hancur Orang Yehuda Hancur Orang Israel Hancur Di Mata Tuhan Lalu Setelah Itu Siapa Lagi Yang Akan Melanjutkan Kemudian Ini Siapa Lagi Sedangkan Tuhan Mengatakan Dalam Yerim 28 Nomor Tetapi Mengenai Seorang Nabi Yang Bernubuat Tentang Shalom Islam Salam Damai Sejahtera Jika Nubuat Nabi Itu Dikenapi Maka Barulah Ketahuan Bahwa Nabi Itu Benar Benar Diutus Oleh Tuhan Ini Data Bahkan Kalau Anda Jeli Melihat Di Dalam Kitab Filipi Timotiv Di Epesus Disitu Diterangkan Begini Ia Datang Dan Memberitakan Damai Sejahtera Kepada Kamu Yang Jauh Dan Damai Sejahtera Kepada Mereka Yang Dekat Itu Kata Paulus Di Dalam Surat Epesus 2 Nomor 17 Belum Lagi Di Dalam Yohanes 14 27 Yesus Pernah Mengatakan Shalom Damai Sejahtera Aku Tinggalkan Bagimu Damai Sejahtera Aku Kuberikan Kepadamu Dan Apa Yang Kuberikan Tidak Dari Semua Itu Kemudian Adalah Ketika Kita Berbicara Tentang Ulangan 33 Ini Pertanyaan Nanti Yang Teman Kristen Harus Jawab Disitu Dikatakan Begini Inilah Berkat Yang Diberikan Musa Hamba Allah Itu Kepada Orang Israel Sebelum Ia Mati Berkata Ini Berkat Yang Tuhan Berikan Kepada Nabi Musa Apa Berkat Yang Tuhan Berikan Kepada Nabi Se Itu Diam Dulu Apa Kemudian Berkat Yang Tuhan Berikan Kepada Apa Yang Kemudian Tuhan Berikan Kepada Nabi Musa Sebagai Berkat Ada Tiga Item Ada Tiga Pondasi Ada Tiga Kekuatan Ada Tiga Pilar Yang Mana Ketiga Tidak Merupakan Utusan Tuhan Yang Pertama Berkatalah Tuhan Bahwa Tuhan Datang Dari Sinai Ini Berbicara Mengenai Nabi Musa Lalu Kemudian Terbit Kepadanya Mereka Dari Zair Ini Berbicara Mengenai Nabi Isa Lalu Nampak Bersinar Dari Gurun Paran Siapa Ini Yang Dari Gurun Paran Ini Siapa Yang Dari Gurun Paran Ini Siapa Dan Datang Dari Tengah Tengah Sepuluhan Ribu Eh Sepuluh Ribu Ini Terjemahan Salah Sebenarnya Itu Di Dalam Ulangan 33 Alkitab Sabda Terjemah Keliru Ya Dikatakan Dan Datang Di Tengah Tengah Sepuluh Ribu Orang Suci Di Sebelah Kanannya Nampak Nampak Pada Mereka Api Yang Menyalah Wah Ini Inilah Yang Kemudian Yang Ingin Di Pertanyakan Siapa Yang Dari Paran Ini Iya Betul Nabi Musa Nabi Isa Kemudian Iya Siapa Yang Dari Paran Kita Kalau Dari Mesir Nabi Musa Kalau Dari Seir Nabi Isa Kalau Paran Siapa Yang Dari Paran Kita Lihat Yang Dari Paran Di Dalam Ini Pendekatan Pendekatan Saja Yang Kita Pakai Datang Data Yang Ada Di Galantia 4 Coba Sudara Sudara Yang Mendengarkan Ini Silahkan Buka Bible Yang Punya Bible Di Galantia 4 Disitu Dikatakan Begini Hagar Adalah Gunung Sinai Di Tanah Arab Artinya Ketika Berbicara Mengenai Gunung Sinai Itu Ada Kaitannya Dengan Paran Dan Paran Ini Kalau Kita Melihat Itu Adalah Kota Mekah Hari Ini Akar Akar Itu Masuk Sama Kalian Akar Itu Masuk Sama Kalian Agar Agar Jadi Teman Teman Sekalian Saya Katakan Lagi Bahwa Dari Tadi Amos Disitu Mengenai Kejahatan Israel Tuhan Tidak Akan Lagi Memberikan Cahaya Kepada Mereka Begitu Juga Kepada Yehuda Lalu Kemudian Diterangkan Di dalam Ulangan Berkat Datang Kepada Nabi Musa Adanya Tuhan Datang Dari Zinei Kemudian Terbit Dari Zair Lalu Kemudian Nampak Bersinar Dari Pegunungan Paran Dan Datang Dari Tengah Tengah 10.000 Orang Suci Ini Dimana Ini Terjadi Pernah Kejadian Ini Dicatat Oleh Tiga Agama Ini Terjadi Siapa Apakah Nabi Musa Pernah Membawa 10.000 Pasukan Apakah Yesus Pernah Membawa 10.000 Pasukan Atau 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 Perlu Perlu Dipahami Kemudian Oleh Saudara Saudara Kristen Kenapa Saudara Saudara Yahudi Itu Kemudian Tidak Pernah Berbicara Tentang Islam Terkait Tuduhan Kesalahan Tentang Islam Karena Sebenarnya Mereka Tahu Bahwa Yang Dijanjikan Kemudian Setelah Nabi Nabi Mereka Itu Adalah Datangnya Dari Gurung Farhan Iremia 28 Nomor Sembilan Tetapi Mengenai Seorang Nabi Yang Bernubuat Tentang Damai Sejahtera Jika Nabi Jika Nubuat Itu Dikan Nabi Maka Barulah Ketahuan Bahwa Nabi Itu Benar Benar Diutus Oleh Tuhan Nah Siapa Nih Yang Mengajarkan Damai Sejahtera Yang Mengajarkan Islam Yang Mengajarkan Salom Yeremia 29 Nomor 11 Aku Tahu Rancangan Rancangan Ku Tentang Kalian Yaitu Rancangan Tentang Salom Rancangan Tentang Damai Sejahtera Oke Mungkin Ada dari Pastor Atau Pendeta Ini Ada Pendeta Dari Mingkendek Pendeta Peta Lempuk Semangat Sahur Oke Aku Kumik Kumik Dulu Ya Lanjutkan Ini Pendeta Saya Pendeta Sayur Lontong Ini Apa Pendeta Pasat Lontong Sayur Tambah Sampai Tiga Kali Kalau Makan Di Rumah Beliau Ini Allahu Akbar Masya Allah Oke Silahkan Mungkin Ada yang Mau Membantah Data Saya Silahkan Oke Saya Membantah Ya Kan Abang Jumah Itu Abang Berbicara Dari A Sampai K B Sampai K D Sampai C Itu Hilang Kalau Sementara Abang Itu Berkata Dari A B C D E F G Biar Orang Mengerti Abang Berkata Berasumsi Abang Itu Berkata Ibaratnya Bagaimana Orang Tidak Bisa Mengikuti Perkataanku Makanya Abang Itu Berasumsi Dengan Pas Dan Benar Agar Orang Yang 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 Ikut Di Live Ini Merimangin Tapi Kalau Abang Berkata A B D F H A Sementara Yang Ada Disitu Yang Tidak Terkatakan C Dan E Abang Itu Udah Nalar Pembicaraannya Marilah Berbicara Dengan Orang Mengerti Kalau Tidurlah Kita Ini Cuman Ini Anda Bungsu Ini Mardi Mardi Ini Anda Bungsunya Kenapa Ini Ini Jul Beli Ini Kenapa Jul Beli Sudah Punya Istri Belum Eh Kalau Kesitu Kita Lari Yang Yang Lain Ajalah Ditemakan Kenapa Kenapa Bisa Yang Yang Tema Aja Kalau Mensoalkan Aku Punya Bini Orang Itu Sudah Tahu Kalau Kita Punya Bini Bini Itu Mengurus Kita Seorang Laki Laki Mencari Nafkah Makan Baru Bini Penasehat Anak Menguatkan Anak Menguatkan Nasihat Dari Orang Tua Si Perempuan Oh Gitu Iyalah Kalaupun Ibaratnya Kalau Dia Jalan Di Suatu Kampung Datanglah Istrinya Pak Jangan Engkau Berangkat Kesana Jangan Engkau Pigi Kesana Ah Enggak Aku Memberitakan Aku Memberitakan Kebenaran Datanglah Si Orang Anak Ini Menguatkan Pak Papi Jangan Kesana Papi Ikutin Kata Mami Apakah Bang Jumah Itu Harus Melangkah Sementara Itu Bang Jumah Melangkahkan Itu Untuk Mengantarkan Ibaratnya Meninggalkan Mengenang Nama Mengenang Nama Itu Mengenang Nama Makanya Abang Mengatakan Jual Beli Itu Sudah Berkeluarga Makanya Aku Simpulkan Disitu Oh Iya Iya Betul Karena Lalu Harganya Berapa Harganya Itu Tidak Bisa Dibandingkan Kalau Untuk Orang Tua Penyelamat Seorang Istri Dan Anak Harganya Kalau Ngambilnya Kalau Ngambilnya Hanya Dua Liter Gimana Bisa Nggak Kalau Abang Membeli Dua Liter Kalau Duit Abang Rp20.000 Mana Cukup Dua Tapi kan Sendalnya Kemarin Yang putus Sebelah Kiri Aja Gimana Itu Abang Mengatakan Putus Sebelah Kiri Yang Talinya Itu Di Depan Atau Di Samping Atau Di Samping Bukan Begitu Mertuanya Bilang Sama Saya Kalau Kemarin Itu Belum Lunas Utangnya Jadi Gimana Solusinya Bisa Dibantu Tidak Kalau Memang Dikatakan Belum Lunas Utangnya Kalau Dia Mengatakan Belum Lunas Utangnya Siapa Mengatakan Belum Lunas Utang Siapa Mengatakan Bukan Bukan Ini Teman Saya Bilang Minta Tolong Sama Jual Beli Bisa Enggak Jual Beli Petir Dia Ada Jualan Petir Kalau Jual Beli Jual Beli Mampu Untuk Membantu Dia Dia Punya Petir Dia Jual Bisa Enggak Oh Kalau Dia Menjual Petir Nilai Nilai Berapa Yang Dia Anda Sampaikan Saya Sampaikan Ke Dia Jual Beli Mungkin Bisa Belinya 2 Juta Gitu 2 Juta Kan Aku Bisa Menawar Aku Bisa Menawar 2 Juta Seru Jual Lompat Sayur Saja Lompat Sayur Aduh Aduh Bara Ini Orang Mombah Serius Dia Ini Peta Lempuk Saudara Kita Jual Beli Ini Tinggal Dimana Aduh Dia Ada Usaha Jual Beli Petir Gitu Iya Petir Petir Sudah Lama Tinggal Di Ini Di Palu Bang Jual Beli Sudah Lama Tinggal Di Palu Aku Tinggal Di Bali Sekarang Oh Di Bali Bukannya Kemarin Beli Di Kalimantan Bukan Kalau Kalimantan Itu Enggak Pernah Kukatakan Terus Proposal Yang Kemarin Sudah Ditangani Sampai Camat Belum Oh Proposal Itu Enggak Jadi Ditandatangan Kenapa Rupanya Enggak Jadi Jual Tanah Bukan Itu Karena Enggak Cukup Enggak Cukup Kukasih Oh Tapi Katanya Ada Kelapa Sawit Yang Mau Digade Juga Gimana Kelapa Sawit Yang Kukasih Yang Yang Kubilang Sudah Disita Pemerintah Kayak Mana Terus Kepal Laut Yang Jadi Mahal Nikahan Kemarin Sama Bini Itu Gimana Sudah Dijual Udah Kuh Habiskan Untuk Nyumbang Nyumbang Orang Informasi Terakhir Saya Dengar Dari PRT Jual Huli Ini Sudah Beli Tanah Kuburan Betulkah Itu Bukan Aku Beli Tanah Tanda Silang Aja Makanya Tanah Kuburan Bukan Bukan Gimana Mau Tanah Kuburan Jual Belikan Tuhan Gali Kubur Bukan Bukan Ada Yang Komplen Muslim Tidak Ada Kalimantan Ini Saya Mau Deteksi Ajo Ternyata Ikut Saja Sakit Sakit Beli Gimana Usaha Aduh Beli Gimana Usaha Ini Mewarnai Esbalok Esbalok Gimana Mau Sukses Bang Wanita Wanita Kerawan Saya Menggoda Saya Aduh Tahan Laku Hancur Kalau Enggak Salah Kemarin Jual Belikan Dari Awal Kan Ini Suka Itu Ya Manjat Kelapa Gitu Ya Bukan Manjat Pinang Aku Bang Hari Kemerdekaan Manjat Pinang Hari Kemerdekaan 17 Agustus Itu Iyalah Aku Pengibarnya Itu Bang Kalau Panjat Pinang Kalau Enggak Salah Waktu 17 Agustus Dua 2019 Dia Manjat Pinang Dia Sampai Di Puncak Kesambar Petir Ya Bukan Bukan Gaya Sambat Petir Kesambar Angin Putih Beliung Akhirnya Aku Diputar Putar Diputar Putar Akhirnya Oleng Aku Oleng Oleng Tapi Bendera Aku Tetap Kukibarkan Hu Malam Ini Kita Ganti Namamu Jual Boleh 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 Enggak Enggak Boleh Lah Jelek Kali Namamu Itu Enggak Gimana Kalau Ganti Nama Menjadi Sumitro Sumitro Kalau Sumitro Itu Artinya Bahasa Orang Jawa Itu Iya Sumitro Nama Suka Minta Rokok Kalau Diartikan Atau Rojali Mau Enggak Rojali 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 Siapa Itu Nanti Si Rokok Jarang Beli Wak Wak Bang Oci Wak Wak Rokok Jangan Beli Berarti Dia Tinggal Minta Minta Suka Minta Rokok Ya Oke Lanjutkan Abang Jumaya Abang Hindia Aku Mik Dulu Mau Kemana Nanti Kalau Kamu Meninggal Kabar Kabarin Kita Ya Masih Bajah Guburku Bang Masih Takut Juga Dia Tapi Tapi Gak Tau Mana Tau Yang Yang Kita Saling Saling Memoji Berapa Agama Di Indonesia Ini Dibuat Dia Ah Banyak Kali Caka Dad Dibilang Pula Sama Awak Pakai Peter Mati Pula Awak Mati Pula Awak Mati Pula Awak Tapi Ada Tuh Lawangan Kerja Agaknya Lumayan Gede Loh Di Sulawesi Selatan Kebetulan Banyu Makan Sebagai Direkturnya Mau Tukar Tukar Antara SMS Kalau SMS Kata Cinta Cewek Ya Boleh Diterima Kalip Itu Kata Cinta Laki Laki Nah Aduh Jauh Jauh Lah Bang Mau Atau Tidak Enggak 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 Atau Bom Buka Enggak 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 Oh Kalau Bom Bom Urusan Dia Ajal Itu Bukannya Dia Bos Kamu Bukan Aku Tidak Bos Dia Bom Itu Ya Kalau Mau Dia Buka Perusahaan Itu Urusan Dia Lito Rumah Loh Export Import Kulit Babi Urusan Dia Lito Dan Tuhannya Ya Udahlah Kalau Enggak Mau Kerja Urusan Dia Yang Penting Baik Baik Aja Dalam Hidup Ya Udah Selama Ini Kamu Tahun Cara Keluar Dari TikTok Oh Kalau Itu Kan Dah Pernah Kukena Kuk Bang Indi Tapi Kalau Kali Ini Kuk Kumi Aja Oh Dulu Ya Suruh Bilang Lah Sama Aku Aku Kebaring Kenapa Nye Mak Tau Nggak Caranya Keluar Dari TikTok Tau Coba Praktik Keluar Beneran Tau 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 Koper Dibu Terny Aku Mijajalah Mana Tau Ada Urusan Yang Lebih Penting Aku Mijajah Kalau Kamu Ada Disini Kita Ngomong Sama Siapa Ya Udahlah Jual Beli Ya Udahlah Nama Mu mau aja saya kasih nama yang bagus mau enggak marcona Oke mah bukan batulai sih kalau enggak ada lagi yang bahas kalau enggak ada lagi yang mau dibahas aku keluar aja ya iya iya tahu cara cara keluarnya Hai tahu cara keluarnya Hai nggak usah bilang Bang Hindi tahu cara keluarnya aku udah pernah kena kau buat cukup sekali tapi jangan kedua kali saya ingat dia diingat-ingat dia bertanya gimana caranya diajarin suruh protek dari naikin lagi aduh hahaha inget dia kan ikut daya caranya turun gimana ya protekan begitu diperhatikan turun ya diperhatikan hahaha nyamuk ya Aduh hari ini sejauh belia pelawak mana-mana banyak-banyak komen ganti oten yang lain enggak ada guys enggak ada oten yang lain yang mau